Intro Kali ini saya demikian saya hormati para dewan juri, guru-guru dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Del Quinta. Dengan ini saya, Agung Dukit Ado Eberpidato tentang Hari Pahlawan. Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi pada 10 November 1945. Peristiwa ini diperingati untuk mengenang kembali jasa para pahlawan Republik Indonesia. Pahlawan Indonesia telah berjuang mempertarungkan jiwa raga dan harta mereka untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini tercapai karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang sama tinggi. Tanpa semangat perjuangan yang tinggi ini, mungkin masyarakat Indonesia diperdekaan dan mereka bahkan hidup di bawah pendidikan, penjajah. Dengan mengenang arah pahlawan, kita diajarkan untuk membangun kembali sikap pahlawan dan nasionalisme. Lihatlah mereka yang telah berhasil memperdekaan Republik Indonesia. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukanlah hal yang mustahil. Teman-teman sekalian, hal yang perlu kita peladani yaitu kita sebagai generasi muda harus tanggung seperti pahlawan kita. Mereka mau belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tanggung dan semangat untuk mencapai cita-cita. Berjalan selaras untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia yang adil, makhul, berdaulat, dan lebih baik selanjutnya. Semoga bangsa ini sentiasa dalam melindungan Tuhan yang Maha Esa, tetap dikabuniai kemerdekaan dan persatuan. Amin. Sekian pidato yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan, saya menghubungkan. Terima kasih.